Hai kembali lagi di caur cakep ngaur siap 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 betul mulai nama asli pria karena kepanjangan kalau namanya pria Prayoga Pratama Tanjung kepanjangan untuk sebuah dulu kan namanya awal mulanya dari Twitter ya jadi kalau di Twitter kan kalau kepanjangan enggak asik jadi babe cabita gitu karena dulu aku kan badannya gempal cabi jadi cabi babe cabi dulu namanya babe cabi cuman udah buat akunnya passwordnya lupa pas pemasuk nggak bisa lagi tuh Aduh jadi akhirnya dipanjang ditambahin babe cabita gitu ya sebenarnya ada sih hubungan ya makanya sebagai saudara sebenarnya sih ya kalau lagi kalau lagi kurang harusnya ya minjem minjem cepek lebih kali bisa kali ya kan enggak jadi kairul Tanjung itu sebenarnya dia itu sukunya Padang kalau aku tuh kebetulan sukunya Batak jadi berbeda sama-sama Tanjung tapi beda daerah gitu secara tempat sih Padang sama Tapanuli tuh sebelah-sebelahan sebenarnya sama si Bolga juga sebelah-sebelahan cuman memang beda daerah sama Akbar Tanjung sama tuh betul betul sekarang kesibukannya lagi bikin konten aja terus sama lagi sibuk membangun bisnis lah kan kemarin ada dadar beredar terus ada high glue slim obat diet sama minuman fiber jadi sekarang tuh lagi fokus ke itu bisnis begitu begitu ada beberapa ada bisnis dadar beredar itu bisnis kuliner terus ada bisnis minuman kayak gini tapi tidak alkohol ya ya malah menyehatkan bisnisnya itu minuman fiber supaya melancarkan beraks terus juga eh bisnis itu saya saking banyaknya saking lupa nih karena banyak yang bangkrut juga terus bisnis eh kopi ya kopi shop betul di Medan di Medan di Medan kopi shop ada juga kemarin liquid tapi sudah tidak jualan liquid lagi oke terus ceritain dong awal kerjasama-sama Dada beredar nih sama King Abdi awal mulanya itu aku ketemu sama Abdi di Jogja terus pas di Jogja Abdi bilang be eh tertarik nggak untuk bisnis kuliner tertarik dong karena kan sebelumnya aku udah bisnis kuliner juga cuman gagal dia bilang aku ada konsep nih konsepnya bisnis kuliner tentang dadar suka nggak telur wah aku suka telur nih akhirnya nyambung klop nah karena kita klop nggak lama dari situ kita langsung serius kita cari eh siapa yang manajemeninnya kebetulan kita manajemennya sama anak baik korps kita kenal juga akhirnya bertiga lah tuh ketemu nggak lama langsung bikin dadar beredar Alhamdulillah langsung booming kayak gitu nggak dibawa karena memang kan agak jauh ya tempatnya masih ya di cuman disunter gitu takutnya pas kesini jadinya udah bukan dadar lagi kan jadinya gitu Iya dadar beredar itu untuk di Jakarta masih cuman ada disunter tapi Insyaallah bakal ada lagi nanti tanggal 15 September ini kita Grand Opening di Pejaten Oke dan tanggal 1 Oktober ini tanggal 1 Oktober ini kita sudah buka juga di Jogja gitu Alhamdulillah banyak ya rencana karena sebelumnya itu kan ini sempat dipesan Kaisang nih dadar beredar bapaknya mesen karena waktu itu kebetulan waktu Putin datang kesini dia suka yang jengkol parunya tuh yang sambal parunya betul jadi nanti kita mau buka ekspansi mungkin ke Bangladesh ke Perindapan mungkin ke daerah-daerah betul Pantai Gading ya betul makannya telur dadar gitu emang nextnya mau buka di Papua nggak tuh mau buka di Papua juga mungkin ya mudah-mudahan supaya disana juga jadi apa ya lebih karena ini kan membantu pemerintah untuk memberantas stunting karena anak-anak yang stunting itu kan katanya kurang telur dengan makan telur banyak jadi bisa membantu anak-anak tidak stunting gitu-gitu dia saya boleh minum dulu enggak boleh ya Hai terus nih kenapa channel YouTube-nya udah pernah upload lagi udah tiga bulan nge-upload konten tuh kenapa nih iya karena kemarin coba upload terakhir itu aku ada program namanya itu duduk cantik itu kayak talkshow nah aku ada rasa nggak enak gitu kalau misalnya kita ngundang orang itu kayak ada uang transportnya segala macem akhirnya aku keluarin lah uang transport 500 ribu jadi dalam satu hari itu kita bisa syuting dua episode jadi dalam satu hari ngeluarin sejuta nah jadi hitung-hitungannya dalam sejar dalam seminggu aku ngeluarin sejuta untuk uang transport jadi kalau sebulan 4 juta penghasilan YouTube aku 800 ribu jadi enggak balik muda akhirnya jauh WC nggak nutup 8000 iya sebulan dua bulan aman gitu 7 bulan mulai megap akhirnya yudah nanti kita bikin konsep yang benar-benar tanpa modal tapi fevernya bisa banyak gitu kemarin udah mau coba cariin ngumpulin nenek-nenek juga ya siapa yang bisa dimandiin lumpur cuman cuman kayaknya kalau di YouTube belum bisa takut di band gitu betul Hai jadi ngacuan ngacuan karena ngacuan terus nih B katanya lu tuh udah kurusan gini tuh kenapa lu diet ekstrak atau ada sakit kah atau gimana kemarin sempet sakit ya kan tapi malah waktu aku sakit setelah sakit malah keluar dari rumah sakit tuh malah gendut karena dikasih vitamin sama dokter gitu Nah aku tuh diet itu bukan karena karena itu karena kemarin menghidap penyakit diabetes gitu jadi karena diabetes akhirnya aku diet akhirnya sekarang kurus dibantu dengan minum high-glow slim itu yang aku jualan tadi itu bridgingnya betul jadi kurus bukan gara-gara eh sakit bukan gara-gara giglo itu bukan bukan jadi sakit bukan gara-gara diet tapi karena autoimun jadi sakit aku tuh sebenarnya gara-gara imun yang menyerang tubuh aku sendiri gitu dia harusnya kan imun itu kan menyerang penyakit yang masuk ke tubuh ini kebalikannya gitu jadi dia sama tubuh aku aja jijik gitu jadi iya pengkhianat jadi dia nyerang diri aku sendiri gitu kalau diet malah bagus karena aku kan kelebihan berat badan malah dokter itu menyarankan untuk aku diet gitu bahkan waktu di rumah sakit aku juga minum fiber high-glow itu disuruh sama dokternya jadi aman sebenarnya aman kebetulan kita waktu bikin kontennya memang susternya lagi keluar mungkin kalau susternya di dalam nebeng juga dia bisa gitu ya jadi iya ikut dong ikut dong gitu eh tapi seriusan waktu aku di rumah sakit itu ada suster yang agak cakepan kan wih ini cakep nih gitu terus aku ajak dia gitu sus bikin konten yuk katanya aduh saya takut ah banyak tenaga medis yang viral dipecat katanya jadi banyak jadi dia takut katanya kecuali saya lagi gak pakai baju suster gitu oh yaudah kalau gitu buka aja sekarang gitu cuman yang iya cuman jangan-jangan disini gitu jadi akhirnya yaudah jadi banyak tenaga medis sekarang yang takut-takut kalau direkam karena efek dari yang kemarin sempat viral kan ada yang siapa tuh yang banyak lah artis-artis juga yang pakai tenaga medis baju medis main viral di tiktok viral mereka tuh ada yang dikeluarin jadi mereka takut tuh kalau bikin konten jadi lebih baik bikin kontennya gak pakai baju dinas iya tanpa baju dinas betul betul pakai baju tidur mungkin kan buat sketsaan iya boleh tuh iya terus waktu masuk rumah sakit pakai BPJS gak bu? eee enggak dong aku pakai asuransi biasa gitu berarti gak pakai BPJS itu? gak pakai BPJS iya saya takut lama kalau pakai BPJS takutnya kan ngurus administrasinya kesana kesini kesana dulu gitu kan BPJS kan gak bisa langsung iya 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 harus ke klinik dulu ya kita harus ke klinik dulu abis ke klinik ke mana? ke puskesmas ke puskesmas minta surat rujukan terus apa prosesnya panjang sementara aku kan udah ngap-ngap tuh waktu itu betul betul terus katanya nih tapi lu juga suka sama ikan koi ya kenapa gak lele aja lu jadiin bisnis lagi itu kan? eee lele juga aku suka gitu dalam suka dalam arti apa dulu nih? kalau suka makannya aku suka lele gitu kayak suka sama koi gitu kan? beda tuh iya iya eee koi itu kan buat apa ya hiburan ya ibaratnya ya karena kan dia mulutnya suka ngap-ngap gitu tuh jadi kalau kita masukin sesuatu dia nyedot tuh eee jadi kadang-kadang kalau kita lagi pengen disedot tangannya tangannya jadi kayak melihara anak-anak gitu tau gak sih? jadi kalau kita tangan masuk salah satu keuntungan atau kenikmatan melihara koi itu ketika tangan kita masuk dia nyucup-nyucup gini tangannya nyedot gitu jadi jinak gitu gitu kalau paus kan putus tangan kita kan? iya iya tapi lele juga menarik untuk dibikin bisnis betul tambak lele kan gampang juga kan? iya tinggal iya iya gede-gede lagi dagingnya tuh biasanya terus lu kan anak visif nih ya bagaimana menurut lu ex napi korupsi yang bakal jadi bacalek 2024? bagus mantap pertahankan berarti dia bisa memanfaatkan peluang yang goblok rakyatnya ya kan? karena orang kayak gitu masih dipilih nah begitu kalau dia terpilih lagi tuh bukan salah dia orang undang-undangnya membolehin kok yang goblok siapa? iya orang rakyatnya kenapa masih dipilih orang ex napi masih dibilih apa? duitnya? iya dong lah aku kalau ada ex mantan napi be coblos aku dong ini ada 5M oke gitu kan kita realita aja kan gitu kan iya makanya tergantung hati nurani dong kalau rakyat hati nurani nya juga harusnya kok gak bisa maju lagi jangan dipilih kompak kenapa ex napi mau maju? karena ada pejabat-pejabat sebelumnya yang masih berhasil ya berarti wah masih ada peluang nih maju aja dah gitu gitu bagus bagus pengalaman horor lu yang gak terlupakan pengalaman horor? yang gak terlupakan yang tidak terlupakan itu waktu itu aku syuting barang Jojo Jojo Suherman Joshua di obok-obok ya betul sekarang masih di obok-obok enggak ya? ngobok-ngobok orang ngobok-ngobok orang ya? ngobok-ngobok istrinya waduh lucru juga ada videonya tuh jadi jadi waktu itu aku syuting di puncak sama Joshua sama Alvi Sugoy itu kita syuting syuting di Kompas TV terus kita satu hari sebelumnya waktu malam Jumat ini diselipin malam Jumat ya biar serem ya padahal waktu itu malam Senin cuman kalo iya kalo malam Senin gak serem jadi waktu itu waktu malam Jumat kita lagi nginep di puncak untuk syuting aku pake baju pocong pake baju pocong nakut-nakutin cewek yang ada di kamar gitu jadi ada cewek di kamar terus aku sama Joshua sama Alvi yuk kita takutin cewek yuk kita gedor-gedor jendela mereka biar mereka takut oke itu jam 12 malam tuh aku pake baju pocong kayak gini terus bener pas aku gedor-gedor cewek ngeliat bubar lari wah seneng ketawa-ketawa malam besoknya adalah malam adegan syuting kebetulan syutingnya sampai tengah malam juga pas lagi syuting itu adegannya rame tuh adegannya adalah scene ending dari film tersebut jadi semua ada sekitar 15 orang ngumpul bikin api unggun ceritanya si pemeran utamanya menyatakan cinta di depan api unggun nah jadi suasananya hening nih kami aku Joshua sama Alvi itu sebagai penonton pemeran utamanya di dua depan jadi kami nontonin dia lagi nembak lah ceritanya lagi serius pas lagi adegan serius tiba-tiba ada suara ketawa kayak kuntilanak gitu lah ketawa tapi ketawa kuntilanak bukan WK 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 bukan bukan atau siksi siksi yang siksi bukannya ketawanya kayak kuntilanak gitu kuat terus kita aneh karena ini tidak bagian dari film ke satu kedua kenapa yang lain bersikap seperti biasa saja kok yang denger cuma aku Alvi sama si Joshua aku liat-liatan terus kok adegannya gak ada yang sadar ya masih tetap menjalankan peran mereka terus aku geser sama Joshua Juk aku liat-liatan sama Alvi sama Joshua Juk suara denger iya denger dari situ aku langsung merinding langsung kami berdua pelukan takut langsung langsung di cut tuh apanya kenapa-kenapa tadi ada suara ada suara orang ketawa kalian gak denger gak ada gak ada didengar sama soundman juga gak ada itu abis itu Alvi langsung muntah-muntah tuh si Alvinya tuh dan kita tahu ternyata dia lagi hamil si Alvi tuh muntah-muntahan katanya orang kalo keserupan kan suka mau muntah tuh mual akhirnya dia mual muntah-muntah kita bawa keluar akhirnya kita gak jadi syuting disitu sembuh tuh dia tapi selama balik kesitu lagi dia mual lagi tuh memang botai tempatnya mual lagi gitulah ceritanya itu yang paling horor oke bang babi lu kapan lu tahu kalo lu tuh lucu wah sulit juga nih pertanyaannya nih terlalu narsis ya kapan tahu kalo aku tuh lucu waktu aku ngeliat foto aku sendiri gitu kalo ngeliat foto aku kecil tuh kayak lucu juga nih anak nih gitu pake baju tentara ga lantong ah oh iya betul betul kapan ya kapan kalo ngeliat di film sih kalo misalnya kan aku kan kalo di film kan adegannya selalu komedi jadi ketika aku nonton film terus aku suka nyamar tuh biasanya biar orang ga tahu aku nonton disitu aku nonton film aku biasanya kalo aku nonton dan mereka tahu biasanya ketawanya suka lebay karena ada artisnya kan jadi hahaha padahal ga lucu gitu kan nah makanya aku suka nyamar tuh ngeliat nonton film aku sendiri kalo orang ketawa wah lucu juga nih orang nih gitu betul Adam sukses berarti betul terus nih kan bapak abang mbak Bita Bita PNS yang kenapa ngejadi ikut PNS juga nih eee mungkin kalo aku ga jadi stand up comedy mungkin aku jadi PNS ya mungkin karena dulu juga saudaraku juga banyak yang PNS keluarga aku tuh semua rata-rata PNS gitu bahkan aku dulu waktu belum dapet kerja tamat kuliah ditawarin jadi pegawai honorer di kantor bapak aku ya biasa kan budaya nepotismenya kan kuat kan jadi jadi ya namanya bapaknya masih kerja disini minimal jadi honorer lah kan targetnya kan gitu honorer dulu nanti 5-6 tahun harapannya diangkat jadi PNS padahal banyak juga yang ga diangkat diangkat tuh tergantung relasi betul sama hoki kalo memang pinter dia bisa masuk PNS terus tanggapan lo tentang perkembangan stand up comedy sekarang gimana perkembangan stand up comedy sekarang itu sangat pesat ya karena semuanya mendukung tv-tv semuanya mendukung terus daya serap komika tuh banyak dicari di semua lini industri gitu bukan hanya industri film industri film butuh kreatif butuh penulis butuh sutradara butuh apalagi banyak lah pokoknya yang yang bisa yang bisa diisi oleh anak-anak stand up comedy kayak gitu terus juga orangnya semakin banyak semakin apa ya daya saingnya juga semakin oke jadinya gitu jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik tapi kalo lo takut kalah saing ga? sama pendatang-pendatang baru? kalo takut sih engga karena kan rejeki sudah diatur masing-masing gitu jadi ya rejeki udah ada yang ngatur lah jadi engga takut paling deg-degan doang sih takut engga deg-degan doang aja wah ada yang baru nih gitu iya oke juga nih pendatang baru siapa? pendatang baru siapa? siapa ya pendatang baru ya yang terakhir juara stand up juga bagus terus Yono iya Yono itu kan kita dari dia ngomong aja kan keliatan dari giginya aja kan kita udah udah kebayang baunya kan jadi Yono juga lucu gitu dia dianugerahi dengan tekstur muka yang gak gak rat jadi orang tuh macem-macem ada memang orang diberi kelebihan dia belum ngomong aja orang udah lucu gitu baru naik panggung aja udah lucu ada juga yang kelebihannya belum ngomong aja udah nyebelin kan macem-macem orang kelebihannya kalo kelebihan lu sendiri apa nih? kalo diem belum ngomong aja udah pengen sayang rata-rata orang cewek tuh pengen sayang iya 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 terus awal mula stand up comedy itu gimana sih? awal mula aku stand up itu di Medan jujur tidak secara sengaja karena aku sendiri gak ngerti bahasa Inggris jadi stand up comedy aja aku nanya ke temen aku tuh stand up comedy artinya apa ya? menerka-nerka aja komedi kayak ngelawak ya gitu pikirnya ngelawak gitu dan aku mikirnya dulu tuh kalo ngelawak itu kayaknya gak keren gitu karena kalo ngelawak tuh harus di jelek-jelekin harus apa oh engga kalo stand up comedy ini dulu kan jaman OVJ jadi OVJ kan betul yang harus cemong-cemong jatuh-jatuhin iya gimmicknya aneh atau misalnya nanti ajis pake baju apa tiba-tiba di usia aku yang waktu itu masih kuliah aku ngerasa aduh aku gak pede kalo harus gitu-gitu yang keren tuh bagi aku tuh dulu anak band keren manggung ya bad boy apa semua yang keren tuh gitu-gitu tuh menurut aku oh engga kalo stand up comedy nih dia gak harus kayak gitu bahkan bajunya juga keren-keren terus ditunjukin lah video-video stand up comedy luar negeri walaupun aku gak ngerti artinya oh iya ada yang pake jazz ada yang gayanya keren gitu terus ditunjukin lah Raditya Dika video Raditya Dika waktu stand up enggak sih betul masih yang heboh-heboh dulu kan dia pake cana pendek doang oh berarti stand up comedy sesantai ini yang gak harus ibaratnya kalo dalam istilah stand up comedy ini apa try to be funny gitu berusaha melawa enggak kejujuran dari situ mulai tertarik dan akhirnya dijebak untuk nampil pertama kali stand up tuh karena dijebak sama IO dan lagi-lagi dibayar makanya aku mau ya jadi awal mulanya karena duit juga alhamdulillah berbuah berbuah tapi gak gede-gede kali lah masih tipis siapa stand up comedian yang jadi inspirasi lu stand up comedian yang jadi inspirasi itu dulu waktu awal-awal jujur pertama kali aku jatuh cinta stand up itu karena ngeliat Jui Purwoto ada tuh Bang Jui itu dulu stand up comedy di Metro TV ya dulu aku suka sekali nontonin dia awal mulanya suka nonton stand up tuh gara-gara nontonin dia dulu tapi sekarang kayaknya udah jarang stand up dia si Jui nya terus suka lah tuh suka banget sama dia terus suka mengaplikasikannya iya dulu bahkan aku kalo nulis stand up comedy tuh kayak gimana sih formatnya nulis materi nirunya niru dia gaya nulisnya segala macem makin segini kan udah makin banyak komik-komik jadi semakin bisa banyak dari belajar dari siapa aja terus sekarang nih jarang aktif di show stand up lagi kenapa? jarang aktif lagi karena sekarang juga kemarin itu kan lagi sibuk fokus ke bisnis terus ke content creator ditambah kemarin itu kan sempet pandemi nah waktu pandemi itu kan jarang job stand up tuh akhirnya memaksa aku untuk mutar otak berkonten 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 akhirnya duitnya lebih gede sampai sekarang jadinya keterusan tuh jadinya stand up nya jarang tapi lebih fokus ke content creator gitu bukan berarti lu gak lucu lagi nih? mungkin salah satunya ya hahaha tapi sekarang aku udah mulai stand up lagi jadi semenjak kemarin stand up indo ngadain stand up fest disitu kan ngerasain atmosfernya lagi 3.000 orang disitu jadi mulai kepikiran untuk bikin stand up show spesial nanti insya Allah tahun depan ini lagi proses ngumpul-ngumpulin materi jadi tahun depan nih stand up show nya nih tahun depan mudah-mudahan kalo gak rusuh ya mudah-mudahan aman kita bikin stand up karena kan lagi masa pemilu takutnya orang gitu semoga gak rusuh lah ya semoga gak rusuh dan semoga ada salah satu calon yang membiayai kan lumayan lumayan terus pengalaman stand up apa yang paling memorable? pengalaman stand up yang paling memorable itu pernah waktu aku stand up acara ulang tahun di luar kota terus pas acara endingnya padahal acara anak 17 tahun ya tapi mereka party mabuk-mabukan segala macem abis mereka DJ-DJ gitu segala macem abis itu gak tau pada ngilang tuh pasang-pasangan pada cabut aku dipanggil naik akhirnya ngibur I.O jadi ngibur panitianya gitu jadi yang aku hibur cuman panitia doang disitu yang lainnya anak-anaknya udah pada karena itu acaranya kan outdoor di kolam berenang jadi udah pada gak kemana pada mencar kosong sama sekali tapi memang anak orang kaya dia ya jadi memang bayarannya gede waktu itu betul jadi cuek jujur waktu itu aku gak stand up cuman ngobrol-ngobrol aja sama dia udah lama bang kerja disini ya wawancarain bedanya di panggung bedanya di panggung bedanya di panggung orang tuh ketawa-ketawa juga gitu betul terus pernah ada yang komen yang bilang kenapa stand up komedian istrinya cantik-cantik kenapa stand up komedian istrinya cantik-cantik ya kebetulan aja kali ya kenapa stand up komedian banyak juga kok yang jelek gitu yang di highlightnya yang cantik-cantik yang di highlightnya yang cantik-cantik banyak juga yang jelek cuman mungkin yang terexpose yang cantik-cantik kebetulan gitu berarti emang banyak juga tuh banyak-banyak kalau mau diteliti mah banyak terus orang tua istri dulu pernah ngira anaknya disantet gak waktu nikah sama bang-bang ini apa orang tua orang tua istri dulu nih ya pernah ngira anaknya disantet gak mertua aku gak pernah mikir kalau aku itu nyantet istri aku tapi mertua aku pernah mikir kalau aku tuh ari keriting karena aku sering-sering-sering kesalah orang gitu orang-orang tuh sering salah gitu karena aku rambutnya keribu jadi orang mangkannya ari keritingnya gitu bukan-bukan tan gitu sering-sering kesalah-salah orang gitu bahkan sekarang pun kalau di bandara-bandara gitu orang itu sering salah panggil tuh eh kak ari keriting mau check out gitu cek ini pertanyaan yang sulit ya kalau aku bilang gak seneng nanti disana gak enak gitu seneng lah seneng tutorial deketin cewek dong bang nah tutorial deketin cewek itu ya kita harus tau lah ngasih 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 sinyal kalau kita tuh bener-bener suka sama dia gitu ya karena kalau misalnya kita ngedeketin yang ala komika biasanya komika tuh kan suka jayus suka so lucu suka jatuhnya cuman friendly aja udah pasti disaat-disaat dia lagi galau baru deketin kita buat curhat ujung-ujungnya ya cuman temen curhat doang friendzone friendzone jadi kalau mau deketin memang harus ditunjukin kalau kita suka karena kalau komika nih kadang kalau sama cewek tuh suka so lucu kan deket-deket weh dikit-dikit ngelawak dikit-dikit ngelawak padahal cewek gak butuh lawak men butuh uang dan serius ganteng ganteng pilih ganteng pilih ganteng itu itu sudah pasti karena kalau ganteng men ngelucu dikit aja orang wih gokil nih wah lucu banget gitu kan kalau jelek kalau jelek ngelucu siapapun yaudah kok memang lucu karena kok jelek gitu susah betul ganteng kalau ganteng tuh gak pernah salah kalau ganteng gak pernah salah tapi kalau udah jelek salah maki-maki tuh susah terus Bambi sendiri percaya gak kalau cewek itu gak mandang fisik ada gak cewek yang gak mandang fisik ada kalau cewek yang gak mandang fisik tuh pasti ada kan banyak contohnya juga kan istri aku juga gak mandang fisik tau dari mana dia bilang dia gak mandang fisik tuh mandang kuatnya wih 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 terus ee ee tanggapan babet tentang cel free itu bikin awet muda itu bener gak? cel free bikin awet muda waduh itu aku gak paham ya kalo cel free bikin awet muda karena ya banyak banyak juga kan kayak ulan guritno itu juga anaknya berapa tuh ulan guritno 11 apa 12 ya bukan ya berapa ya iya kan tetep cakep gitu jadi kalo itu tergantung orangnya sama tergantung perawatan gitu nikita willy nah tergantung suaminya juga betul istri babi juga nih betul betul jadi cel free gak menjamin awet muda lah terus ee be lu gak nyoba lurusin rambut lagi sama-sama bisa jadi BA sampo kan nah ini ada yang salah dari pertanyaannya nih lu gak coba lurusin rambut lagi seolah-olah yang BA sampo harus rambut lurus aja rambut keriting tuh juga mencerminkan rambut yang sehat cuma memang lebih gampang bau iya jadi jadi jangan salah gitu tapi kalo lebih gampang bau iya karena kan keribu keringat jadi dia mau keluar juga tersesat gitu kan jadi nah makanya harus ekstra jadi harus setiap hari keramas gitu lu rambut nanti air itu? waterproof iya waterproof begitu berarti gak ada netan mau lurusin lagi nih? gak karena aku kalo dilurusin nanti kayak Keanu kan jadinya orang susah bedainnya susah bedainnya iya mau dikira saingan lagi B ada rencana main film lagi gak nih? ke depannya apa mau lurus bisnis lagi untuk rencana main film ada tawarannya yang gak ada gitu jadi memang akhir-akhir ini kan mungkin karena aku lagi juga kemarin baru keluar dari rumah sakit sementara kalo film itu memang kayak kemarin ada tawaran cuman waktu aku baru keluar dari rumah sakit aku gak ngiyain karena kalo film itu kan kita prosesnya bisa sebulan lebih tuh dan kadang-kadang kalo misalnya adegannya adegan malam itu scene-nya memang startnya namanya callingan kalong kan jadi callingan kalong itu startnya memang dari sore ke pagi gitu-gitu yang pola tidur itu yang aku belum bisa jadi masih fokus ke stabilin kesehatannya lah ya betul jadi fokus ke recovery channel dulu nih untuk sementara tapi insyaallah mau main film aja lah ya pasti pasti menghibur warganya betul sekali ada film juga aku baru inget kemarin aku baru film shooting film horror sama Abdur kebetulan ini adalah film Abdur pertama yang menjadi sutradaranya betul film apa tuh? film horror nama judul belum boleh kasih tau nih mamat pembunuh apa gitu ada trailer trailer mamat pembunuh pembunuh bayaran atau apa gitu lah memang diangkat dari kisah nyata memang filmnya iya 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 betul nanti mau ada filmnya tuh terus emang Mbak B ini jago ngedance ya? kenapa nggak jadi dancer aja nih? dulu sempet jadi dancer dulu sempet dan dulu sempet bisa dibilang dancer profesional karena memang cari duitnya di dancer dulu juga sebelum kompas tv sebelum stand up comedy duluan aku masuk tv gara-gara break dan gitu dulu sempet mewakili medan melawan padang dulu tuh sempet ketemu pras teguh pras teguh tuh kan break dan juga dia break dan padang aku break dan medan pernah battle tuh kita datang ke padang tapi aku masih nggak inget dulu pras teguh yang mana gitu tau-taunya oh kok ikut event yang itu ya? iya let's dance dulu kan ada global tv jadi aku ikut itu dulu kalau dulu pernah ngedance terus sekarang mau stand up nih terus ada terus cita-cita waktu kecil lu itu apa sih? cita-cita aku dulu waktu masih kecil waktu jadi tentara pernah jadi tentara karena kebetulan karena kebetulan kakek tentara dan dulu pun aku tinggalnya sempet kan bolak-balik medan bandung medan bandung karena bapak mama aku tuh dulu guru di bandung nah jadi waktu ke bandung itu tinggal di komplek tentara tiap hari ngeliatin orang lari baris terus masuk-masuk paret latihan gitu jadi seneng gitu wih kayaknya keren nih kalau jadi tentara nih kan latihan kan mereka kan betul-betul kan gitu jadi dari kecil tuh aku udah mikir wah kayaknya keren nih jadi tentara gitu karena memang fisik kan fisiknya kan sekarang kalau dihitung tuh nggak sampai 160 tinggi aku tuh kalau tentara kan harus 165 tingginya tapi pernah nyoba daftar? enggak tapi kalau STPDN pernah daftar terus ada nyataan terjun ke politik gak? terjun ke politik tunggu sampai rakyat membutuhkan lah jadi jawabannya nggak jawabannya nggak iya nggak nggak nih karena kalau artis-artis kan gitu kan ya kayaknya sudah turun saatnya panggilan dari rakyat gitu padahal nggak ada yang manggil kan tapi ya kalau aku bilang nggak takut nanti suatu saat iya gitu jadi tunggu panggilan lah panggilan ya? betul panggilan gini ngasih makan ayam ini ngasih makan koi terus lu percaya sama dukun nggak sih? percaya sama dukun nggak tapi percaya dengan adanya sihir iya karena di agama Islam kan memang sihir itu ada tapi bukan berarti percaya sama dukunnya ya wah ini dukun bisa nyembuhin nggak oh ini dukun bisa tahu siapa orang yang nyuri nggak tapi kalau ada dukun yang bisa nyuri gimana? pernah dulu dukun sunat jadi aku dulu sunat bukan di dokter memang di mantri istilahnya kalau di kampung dukun sunat tuh mantri dia mantri dia bukan dokter aku dulu makanya bentuknya kan bagus kan beda mawar ya betul bentuk jaman dulu mawar pake bambu ya motongnya? nggak pake bambu ril kreta api pak pinggir pak terus tanggapan lu buat orang yang suka main slot dong? tanggapannya suka orang main slot tuh apa main ini ya? oh tanggapannya adalah kalau dia apa namanya seiman sama-sama beragama Islam mungkin dia belum dapat petunjuk atau dapat hidayah mudah-mudahan bisa mendapat hidayah untuk mendapatkan rezeki yang halal mantap keren keren ada iklan dateng endorse dari slot duitnya bagus gimana deh? wah itu kok tolak dong pasti betul tetap berpendirian walaupun harganya nih be 1 miliar wah ada-ada aja nih ada-ada aja gitu coba pikirin jangan slot deh yang lain deh nego kita nego jangan slot deh yang lain bukan duitnya bukan nego duitnya tapi nego coba iklan yang lain deh gitu gitu bukan ragu kayak aduh ini nah gitu dia bukan ragu pesan-pesan buat orang yang mau terjun ke dunia stand up ya? pesan-pesan buat orang yang mau terjun ke dunia stand up ya stand up itu tidak menyenangkan dan tidak seenak yang dibayangkan lah orang mikirnya kan wah stand up lah biar bisa masuk ke industri wah stand up lah banyak juga stand up komedi yang pengangguran jadi betul jadi berat lah gitu ya tapi mumpung masih ada masih ada wadahnya kayak misalnya kompetisi di TV coba aja ikut gitu karena kadang-kadang TV itu kita gak tahu kadang-kadang stand up komedian yang udah lama stand up untuk berkompetisi di TV malah gak jebol malah yang baru stand up karena hokinya bagus langsung keterima eh malah juara gitu jadi tergantung kalau itu oke oke ya tips untuk menjaga kesehatan dong nih tips untuk menjaga kesehatan adalah olahraga aja sih betul olahraga makan telur dadar beredar betul olahraga telur makan telur dadar beredar biar sehat habis makan minum high glue fiber biar pencanaan lancar bangun tidur minum high glue kolagen biar kulit bersih betul iya iklan terus siap oke kata-kata buat followers Jakar dong nih aduh tadi udah siapin cuman lupa ya kata-kata terakhir eh kata-kata terakhir sorry 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 kata-kata buat follower Jakarta keras jangan sok keras karena yang keras belum tentu tahan lama ya siap nice thank you